Kalau lebaran jualan parcel, kan punya donatur, jadi itu yang jadi target-target kita untuk melatih teman-teman masih itu menjadi entrepreneur lah. Saya ini SD aja nggak lulus, tapi duit saya dolar semua. Saya yang di pojok sini yang penjelasan itu, selamatnya agak wangkel gitu ya. Dan saya punya tim IT, bikin software, laris manis akhirnya ya itulah. Ya mungkin settingannya Allah, mungkin dia merasa bahwa apa yang selama saya miliki ini nggak berkat, dihabisin dulu semua, dibersihin dulu. Oke, kita sambut lanjut dengan teman-teman yang meriah, Yudha Setiawan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sebesaran, sholat sebesaran. Semoga tetap curahkan pada jujurkan kita. Nabi Besar, Muhammad SAW, salam sejahtera bagi kita semua. Tentulah, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Ini saya manggilnya Sobat apa ini, Sobat TDA atau Sobat Ambiar ini. Jadi, saya hari ini diberi kasih kesempatan untuk sharing, berbagi, apa ya, jadi sedikit ilmu gitu ya kepada teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya kalau saya lihat pembicara ini agak minder juga sebenarnya. Yang lainnya saya lihat Sam Milenial, Rahman Abdul Gilang Margi Milenial, Mbak Rahmi Milenial, Mbak Safira Milenial. Saya ini kolonial ya, soalnya. Jadi kalau di Albiografi ini, bahkan sudah punya dua cucu saya ya. Ini saya ajak satu, eh dua-dua saya ajak sekarang ya. Dua cucu saya. Mungkin apa ya, ya terlambat panas gitu ya. Ya tapi seperti Sam Dekat juga katakan, saya mencoba untuk mengikuti, jadi kakek-kakek milenial gitu ya. Jadi mencoba mengikuti apa yang menjadi tren sekarang ini. Dan Alhamdulillah, ya meskipun saya kakek milenial, tetapi di tim saya banyak teman-teman anak-anak milenial, sehingga dia bisa mengikuti apa yang seperti saya inginkan. Pada intinya bahwa dinamika saat ini yang banyak sekali perubahan-perubahan, menuntut kita juga harus mengikuti yang ada. Saya masih ingat, ada Bu Yuyun ya, Bu Yuyun mana Bu Yuyun? Ikut saya ya Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun juga tidak mau ketinggalan juga sudah bikin akun TikTok. Meskipun bukan Bu Yuyun yang goyang-goyang gitu ya. Yang digoyang-goyang itu resep-resep atau masakan hasil olahannya Bu Yuyun. Saya jadi ikutan TikTok, tapi masih merancang ini TikTok, saya kayak apa gitu. Perut sudah buncit semua, TikTok kayak jadi lucu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ya sedikit dari background yang ada. Sebenarnya saya sama sekali kalau dilihat tidak ada background di, ya istilahnya pengalaman di kuliner atau food beverage. Tapi saya senang sekali kemarin pada saat ada acara dengan kelas khusus spesial dengan Bang Sandi Sandiaga Uno. Saya juga sangat apreatif. Jadi ternyata kok alumni tes, jadi istilahnya itu onernya kuliner semua. Jadi kemarin Mas Anggara yang sama Mbak Rizka, suami istri ini, ya. Jadi yang sukses di bisnis lapis kuku Surabaya, PT Akrinesia, alumni ITS juga. Bahkan sama seperti di fakultas teknik yang sama dengan saya, fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS. Jadi Mas Anggara itu teknik sipil. Ya, Mbak Rizka itu teknik apa itu? Elektro, ya. Si Hendi meskipun gak lulus ya, informatika ITS. Yang punya kafe-tafe, Mas Ogi, Mas Odi juga ITS juga. Ada yang ITS juga sini ya? Halo ITS. Ya, jadi kok ini anak teknik kok pada jualan ayam. Ya, jadi juragannya ayam, jadi juragannya uwe, gitu kan ya. Ya, jadi harusnya ini malah justru dari manajemen bisnis uner lah, gitu ya. Atau apalah, gitu kan ya. Tapi ya, itu yang terjadi ya sekarang ini. Dan secara pengalaman pun, ya mungkin bisa jadi karena saya sebenarnya tidak punya pikiran saya masih seorang wirasa atau apa. Tapi bisa jadi, apa yang selama ini yang saya alami, fakta saat kuliah, di ITS semester 2-3 itu saya sudah tinggal di pesantren. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau di ITS ada dekat itu pesantren Hidiyatullah. Dari situlah saya akhirnya, karena saat itu ya banyak yang mahasiswa, karena kita punya ada di Panti Aswan, akhirnya pesantren ini bikin kayak semacam tempat usaha atau kewirausahaan. Yang pasti punya majalah, ya majalah Suara Hidatullah, ada lembar Jumat Alkolam, ya itu saya pertama kali masuk di sana jadi agen lopernya Suara Hidatullah. Jadi pakai somontor, kirim-kirim majalah itu sampai ke porong, ke agen-agen koran, agen-agen majalah. Terus setiap Jumat kirim lembar Jumat Alkolam itu ke Masjid-Majid. Jadi kalau nanti mendekati kurban, jualan kambing, kalau lebaran jualan parsel, kan punya donatur. Jadi itu yang jadi target-target kita untuk melatih teman-teman Masjid itu menjadi interpener. Terus kemudian akhirnya saya megang percetakan. Contohnya kalau sekarang dulu ada juga kooperasi Sakina, sekarang jadi supermarket atau minimarket Sakina. Itu adalah salah satu tempat melatih teman-teman mahasiswa yang tinggal di pesantren itu. Mungkin juga tahu karena ini yudah enggak bakal jadi ustad ini. Kalau suruh kultum kuliah 7 menit itu mesti alasan saja, enggak pernah mau tampil di mimbar itu. Akhirnya suruh jadi pebisnis. 5 tahun saya tinggal di sana, karena harus segera lulus kuliah. Alhamdulillah saya masuk 8-9, lulus 96. 7 tahun kuliah dan sampai sekarang ijazah saya tidak pernah saya gunakan untuk melamar pekerjaan. Kenapa? Sebelum lulus 95 saya melamar pekerjaan jadi seorang sales. Sales alat kesehatan. Kasih sebuah motor, kasih tesfa, keliling-keliling ke rumah sakit. Menawarkan alat kesehatan atau regen kimia untuk tes beriksa darah. Itu saya tekuni dan akhirnya saya memutuskan tidak lagi berkecimpung di bidang saya. Dan kebetulan saya itu itu krismon. Banyak teman-teman saya dari Fakultas Teknik Sipil itu yang akhirnya bekerja di, apa itu, Dunkin Donut, bekerja di Wendis, di restoran, atau pokoknya mencelat-mencelat enggak karuan semua. Jadi banyak berubah profesi semua. Karena saat itu proyek-proyek sudah krismon ya habis semua. Jadi tidak ada proyek infrastruktur dan sebagainya. Akhirnya jadi macam-macam seperti saya ini. Jadi seperti itu. Dan keluar dari BUMN, karena yang itu saya berusaha di BUMN. Kemudian wirat swasta sendiri alat kesehatan, tapi terus saya juga enggak nyaman. Kenapa ya? Karena saya seperti sentra kelas, setiap bulan saya harus bagi-bagi duit. Ke direkturnya, ke dokternya. Stres saya. Jadi saya agaknya mencoba untuk nanti saya pengen hijrah dari bisnis alat kesehatan. Dan terbukti sampai sekarang banyak yang masuk KPK gara-gara itu. Saya pengen hijrah dan mencoba dapat proyek terakhir. Saya menajarkan untuk haji, tahun 2002 haji, berangkat haji. Di saat berdua saya kepingin pindah alih profesi. Profesi bukan lagi sebagai alat kesehatan. Karena saya enggak sanggup lagi untuk bermain di birokrasi. Jadi seperti itu. Akhirnya dijawab oleh Allah, 2002, eh ketemu bisnis multi-level. Ada enggak yang downline saya ini, mantan downline. Pertama sebenarnya saya enggak minat gitu, multi-level. Tapi ya ini pernah ngajar juga yang istilahnya. Ngajai saya terus. Kayaknya tergoda saya. Ikut diajak di Hotel Somerset, sekarang udah enggak ada lagi Hotel Somerset. Maaf, ini agak rasis gitu ya. Jadi yang presentasi itu, maaf orang Madura, di depan panggung itu bilang, saya ini SD aja enggak lulus, tapi duit saya dolar semua. Saya yang di pojok sini, yang penjara-penjara itu, terlalu mati agak nguangkel gitu ya. Saya ini, maksudnya kalau bahasa Jawanya itu jambut. Aku ini kuliah di ITS, betong tahun C. Angel yang gue lihat, duwe kok enggak gampang sekali. Wah, saya nanti masuk, ganti kamu. Waktunya ya itu termotivasi, pewanas. Masuk bisnis sana, multi-level, dalam waktu singkat saya langsung jadi 5 besar dunia. Posisi saya ada 5 besar dunia, bonus saya seminggu 150 juta. Langsung jadi orang kaya baru. Wah, kemana-mana dikawal jenderal. Ya, ada dua donen polisi, polisi saya, mantan Kapolde Soalusi Utara, mantan apa, di Mabes Polri dan sebagainya. Dua cak keliling-keliling seluruh Indonesia, ke Kapolde-Kapolde. Saya masih ingat saat itu, turun di Lampung, menemui langsung Kapolde Lampung, dikawal mobil patroli. Terus nginep di Hotel Sangriela di Lampung, itu ada hotel yang di tengah hutan. Baru tahu saya, enggak tahu, sekarang masih ada enggak. Tapi itu, ya cerita lama. Mungkin juga enggak berogah. Akhirnya ketemu bisnis investasi, disitulah saya jatuh lagi. Karena saya, download-down saya sudah enggak bisa dapatkan membernya, akhirnya sudah, bawa aja duitnya, nanti diinvestasikan ke yang dulu namanya pohon emas. Disitu akhirnya hancur lagi. Sehancur-hancur semua. Habis semua. Enggak bersisa. Jadi akhirnya rumah jual, mobil enam jual, semua jual untuk membalikan duitnya orang-orang. Enggak cukup. Enggak kuat. Lari. Sembunyi. Disembunyikan sama teman. Di rumah teman. Setiap bulan dikasih gula, dikasih beras. Rumahnya teman saya kena kasus juga. Akhirnya pindah lagi kontrak. Kontrak di kampung, di dalam. Kumpul sama tukang becak, kumpul sama super aguna, semacam-macam. Sampai orang sebelah-sebelah itu ini kok orangnya nyamar mungkin ya. Karena apa? Baju-baju saya masih baju bagus-bagus gitu ya. Ini nyamar ini paling orang ini. Akhirnya bu, pinjem beras ya. Padahal kita udah gak punya beras sadu. Sampai istri saya jualan kue juga 500 rupiah dititipkan. Itu alas-alas perjalanan. Ya basic. Sampai kayaknya anak saya yang ketiga itu sekarang udah kelas 3 saya matah, udah lahir itu pernah sakit. Saya bawa ke buses mas. Saya tuh habis itu kalau beses mas, dokternya, bu ini harus opnam. Saya punya uang 5 ribu saja. Ya terus gak mungkin saya opnam anak saya. Saya bawa pulang lagi di tengah jalan kayak gini hujan, wangis kita berdua. Ini anak kita gimana, mas. Anak kita gimana. Dan saat itu memang saya menutup diri dari semuanya. Keluarga saya gak saya beritahu posisi saya. Akhir terpaksa saya telepon ke kakak saya dokter, mas, anakku sakit, tolong dibantu. Akhirnya dari situ akhirnya orang tua saya tahu dimana saya tinggal dan akhirnya ya mau gak mau ya ketahuan juga tempat sembunyinya. Ya itu sebagian dari cerita saya kebangkrutan, habis semuanya. Alhamdulillah 24, ketemu teman, dibantu bikin bisnis pulsa dan disitu akhirnya bangkit lagi. Dan saya punya tim IT, bikin software, laris manis akhirnya ya itulah. Ya mungkin settingannya Allah. Mungkin dia merasa bahwa apa yang selama saya miliki ini gak berkat, dihabisin dulu semua, dibersihin dulu. Ya, hijrah dalam rangka bagian dari hijrah. Hijrah ekonomi. Habis semua, akhirnya dipulsa, pulsa sampai sekarang masih jalan. Meskipun omsetnya tidak lagi dulu bisa 2-3 M setiap hari. Tapi sekarang masih profit dan masih jalan. Saya paham bahwa bisnis ini tidak akan langgeng, tidak akan lama. Akhirnya saya 2013 mencoba bisnis kuliner yang tadi hanya sekedar hobi-hobi kuliner, akhirnya miliki franchise kuliner. Franchise kuliner juga gitu, bikin model 40-50 juta satu tahun tutup. bangkrut, habis semua. Omsetnya tinggal 50 ribu, 100 ribu sehari, itu pun dibeli oleh karyawan saya. Sungkan dia, kerja digajit tapi gak laku. Itu saya pertama kali di Malang. Saya pindah ke Surabaya, 6 bulan tutup lagi. Ya, kemudian baru saya pindah ke Sidoarjo. Ya, Sidoarjo kok cocok? Ya, ketemu, sampai sekarang pertama kali saya di Tulangan, sampai sekarang masih jalan semua. Kemudian berjalan, berkembang, akhirnya gak cocok sama yang punya brand ini. Pada saat saya jatuh, tidak ada support atau apa, setelah berhasil, minta aturan main baru. Sudah saya turuti, gak cocok lagi, mau dihancang tutup. Sudah tutup aja deh, saya bilang. Saya cuma pikir, saya gak bis-bisik kulineran lagi lah, saya gak kapok. Dan saya gak punya kemampuan sana. Sampai ke-2015, tapi pada saat itu saya sudah punya keinginan untuk bikin brand sendiri. Sudah pesan, lahjujah gempar ayam sama pisah dan sebagainya. Sudah saya nukeran, tapi dengan siapa saya berpartner? Dengan siapa yang bisa membantu saya? Saya taunya ya di sisi manajemen aja. Akhirnya tahun 2015, ada temen yang ternyata barusan aja juga jatuh, banggur, dan yang nipu dia sama yang nipu saya tahun 2002. Tapi beda bisnisnya. Jadi temen saya tahun 2015 itu ketipu di bisnis umroh. dikejar-kejar preman, disekap, akhirnya lari, datang ke siapa? Dulu Pak Ida waktu lari gimana? Loh, apa? Saya nanggap gitu. Jadi kita gini, aduh saya nanggap gitu. Ya sudah, akhirnya saya bantu. Akhirnya itulah, mulai pertama kali kita bikin Lajiza. Karena dia mampu bikin resep-resepnya. Sayangnya, saya tahun kemarin tidak lagi bisa bersama-sama dia. Padahal Lajiza ini sebenarnya saya buat untuk dia, untuk membantu dia. Kebanyakan mereka yang jatuh, karena saya juga punya pengalaman jatuh, sebenarnya saya pengen membantu, tetapi banyak godaan di tengah jalan, banyak yang masih tidak kuat untuk bertahan. Saya bilang sama dia, saya ini jatuh tahun 2002 dan saya sudah mulai kelar tahun 2009. Saya butuh waktu 7 tahun untuk proses saya bisa kembali normal. Kamu masih 2 tahun, prosesmu hampir sama dengan saya. Sabar ya, saya bilang ini. Ternyata, mungkin ada takdir yang lain, dia enggak sabar, akhirnya kemarin tidak lagi bersama-sama di Lajiza. Itu adalah bagian dari ya, ya mungkin sudah, Allah mungkin punya garis yang sendiri. Ya itu saja sedikit dari saya untuk perkenalan ini. Saya rasa juga sudah banyak juga saya jelaskan di grup-grup yang lain. Saya juga aktif di organisasi-organisasi, karena itu yang saya lakukan sejak saya sekolah SMP, SMA, kuliah, saya suka aktif di OSIS, dan sebagainya. dan itu adalah modal saya untuk bisa membangun leadership. Modal saya untuk membangun relationship juga. Cuma memang semuanya ini lebih kepada kita melihat dari fenomena atau perkembangan ada, yaitu konsep ya Ghost Kitchen itu tadi. Sudah, pisahnya dikeluarin. Kalau emang enggak, ini ya, dikeluarin aja. Bingung, sampai sekarang saya masih belum rela gitu. Saya ragu lagi tim saya mantan dari TransTV untuk lagi nguatin sisi konten-konten dan sebagainya. Terima kasih.